Intro Assalamualaikum, halo semua Hari ini aku lagi ada di Pantai Carita Tempatnya itu ada di Pantai Cahaya Carita Nah ini aku masuk Di sebelah kanannya itu ada parkiran untuk motor ya Dan untuk parkir motor itu harganya 30.000 rupiah Di sebelah kirinya itu ada parkiran mobil Dan parkirannya juga cukup luas ya guys Ini itu lagi musim liburan Tapi belum terlalu rame juga ya Nah untuk tiket masuknya itu 75.000 per kendaraan roda 4 Dan itu juga udah termasuk penumpangnya ya Oke guys di Pantai Carita ini Kalian disediakan penyewaan tikar Harganya itu 25.000 sampai 30.000 rupiah Kalian bisa taruh tikernya itu di pinggir pantai Kayak gini nih Oke guys kita langsung lihat aja Kondisi Pantai Carita saat libur panjang Nah aku sampai Pantai Caritanya itu Jam 9 pagi Dan menurut aku ini pantainya belum terlalu ramai ya Terus di pinggir pantai itu juga Tersedia penyewaan papan surfing mini Ini itu harganya 20.000 rupiah Kalian bisa pakai buat bermain di pinggir-pinggir pantai gini nih Ala-ala surfing gitu Oke guys jadi di pinggir pantainya itu Banyak yang jualan makanan dan minuman Terus juga ada yang jual banyak mainan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke guys di Pantai Cerita ini juga ada water sportnya kalian bisa naik perahu kayak gini terus juga ada banana boot dan ada juga yang bentuknya kayak donat gini nih pasti seru banget kan abang naik pada nabut berapa bang 25 orang full kalau enggak full berapa kalau enggak full tetap 250 yang enak naik-naik perahu itu berapa itu ya satu orang 50 Oh seorang 50 banana 50 yang donat itu juga kalau donat itu 300 Oh beda itu berapa orang sih lima Oh iya beda ya Oke guys lokasi pantainya itu ada di belakang penginapan penginapan itu namanya kondominium tapi lebih tepatnya kalau kalian mau kesini kalian nge-mapsnya pantai cahaya cerita aja ya guys pantai ini juga cocok banget buat keluarga yang bawa anak kecil juga bisa bermain disini karena ombaknya juga ya enggak terlalu besar Hai dan masih aman Hai dan selamat menikmati di pantai ini juga ada fasilitas kamar mandi dan musholah dan lokasinya itu ada di sebelah parkiran ya guys oke sekian ya video singkat dari aku semoga bermanfaat sampai jumpa di info wisata selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati